Oke guys ini tetap lakran di sawah-sawah sekarang guys Melihat musim panen para sahabat tani kita Di lumbung padi ini di kelompok tani sini guys Nah ini disana semua sudah ada jauh-jauh guys Nah ini ada rumah-rumah kebunnya disini Rumah sawah nih guys ada yang tinggal disini juga nih Nah kita lagi di desa pelangsian disini guys Pelangsian bawah adalah wilayah pertanian atau lumbung padi di pelangsian Nah ini motor-motoran ini gak bisa kesana guys Karena belum ada pengerasan jalan seperti ini Nanti tahun berikutnya guys mungkin Nah ini baru sampai disini sahabat tani kita Tapi sudah cukup lumayan lancar guys jalannya Nah ini tempatnya sangat hijau Ada yang belum dikerjakan nih guys Karena mungkin sawahnya juga lebar Nah ini sana juga sahabat tani kita yang baru datang Mau tanam apa nih guys Nah kita lihat kesana guys Nah tempatnya sangat indah guys disini Menajubkan Nah ini tempatnya asri guys Nah ini sana sahabat tani kita lagi sedang apa nih guys Kita lihat Nah ini guys mas bro ini juga mau melanjutkan menanam Wah mau melompat nih Gitu guys ya mas bro nya langsung bertanam air guys Ini saking semangatnya guys Jadi tidak sempat buat jembatan guys Melompat aja kok ya Itu benih padi kan mas bro Mantep mas bro Nah ini semangat nih anak muda guys Petani milenial nih guys Beliau nih Nah Petani milenial mau melanjutkan tanemannya Di belakang sana Yang hebatnya tuh Tanah lebar ditanam sendiri tuh guys Saking semangatnya guys Petani-petani disini Nah ini khusus desa ini Desa namanya Kelompok tani disini guys Desa telaga baru Bukan pelangsian Cil sini Cil Telaga baru lah sini Telaga baru guys Jadi ini kelompok tani guys Jadi tapi yang Yang unik disini guys Kelompok tani disini dikerjai sendiri Ya ini Sangat hebat Jadi Tanah lebar biar satu minggu Tetap selesai aja Kerjai semangat Jadi membawa Makanan dari rumah Jadi lengkap Siang kadah bulik guys Kadah pulang Siang kadah pulang Cil ya Ini sudah berapa hari Cil bertanam nih Yang ini Sudah Ya hampir satu minggu Satu minggu dapat segini nih ya Paling satu minggu lagi selesai lah ini Soalnya dulu kendalanya airnya banjir Jadi nanamnya mundur ya Menunggu surut dulu Nanamnya mundur dulu guys Karena Musim banjir Dengan acil siapa Cil namanya Cil Pian Acil 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 Mau tanam padi guys Sudah seminggu Ini padinya sudah menghijau Baru menanam lagi disana Nggak Tanam lagi Mbak Cusul Tanamnya airnya Iya Airnya Jadi kena Panennya nggak Nggak bareng Cil Ya nggak bareng Malah enak Nggak bareng Nggak berat Kalau bareng nanti Alah kebanyakan repot Nanti Nah ini Apa namanya nanti Kalau panennya kan Nggak 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 Sistem royong Panennya royong nanti ya Nggak Nggak Sendiri sendiri juga Oh Kalau sendiri-sendiri ya Nyaman sedikit-dikit Iya Nah Biar Biar ini nanti dipanen Sudah dipanen Dijemur Iya Kering Baru panen lagi Ya gitu Nah ini guys Yang unik disini guys Tanah lebar Ditanam berdua Ini Bisa dua minggu guys Uniknya ini Cuman Memang Kalau panen juga Kita Menyuruh Pemanen juga Nggak ada guys Karena ini Karena semua punya Sawah Jadi Memang Yang baik itu Sedikit-dikit guys Disini Sendiri-sendiri Jadi Tidak ada royongan lagi Disini guys Ini Nah Tempat acilidas Mau Menanam Di belakang sana guys Nah Itu Disana lebar guys Ya ini Cara mengolah Tanah tradisional Jadi Setelah banjir Langsung tanam gitu guys Jadi Sangat hemat Biaya Dan Cara nanamnya Seperti ini Ini dua minggu Sudah hijau Nanti Menusul lagi Supaya nanti Manennya Gampang guys Tidak buru-buru Jadi Jepan dulu Baru belakang Nanti padanya Ya depan dulu Soalnya dulu kan Tanahnya ini Ano Apa Nenya kering Oke Bisa Ditanam dulu Habis itu Kena banjir Tucil ya Iya Kena banjir Istirahat Setelah banjir Tanam lagi Sebelah Sebelah ini Belum digarap Ini 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 Karena sawahnya Terlalu banyak Ini menunggu Giliran Sebelah sini Belum ditanam Ini guys Belum di Belum di Itu Di Sungainya ini Belum di keruk lagi Biar kering ya Biar kering Jadi Belum Kering 100% Nanti kalau sudah Dikeruk sampai Sungai besar sana Guys Ini Jadi kering Jadi Sawah yang produktif Guys Jadi gak ada banjir lagi Nah ini guys Tempatnya Gak ada jembatan Cilda Karena ada Ini uniknya Gak pakai jembatan Kalau 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 Ya hujan Bisa berenang Sini guys Ini Namanya Asli petani Kalimantan Sini guys Jadi tidak ada Pendatang disini Nah ini Spesial Petani Kalimantan Jadi asli guys Nah ini Mas bro Ketawa mau Mau obat Keliatannya Iya Kak bro Mau Mengobat Apa ini Obat Ini Obat rumput Obat rumput Ini Nah ini guys Unik disini Ini Memang Betani Tradisional Jadi Supaya Tidak Begitu Banyak Mengeluarkan Dana Jadi Dikerjai Sendiri Saja Tetapi Juga Masih Tetap Beruntung Guys Karena Tanamannya Tanpa Kendala Biasanya Tidak Begitu Banyak Hama Disini Paling Bulung Pipit Nanti Dijaga Bareng-bareng Biasanya Disini Seperti itu Pertanian Di Daerah Pelangsian Atau Telaga Baru Disini Nah Disini Kita Akan Kesana Lagi Guys Untuk Melanjutkan Video Sebelah Sono Guys Nah Ini Pondok-pondok Seperti Ini Guys Nanti Akan Rame Kalau Sudah Padi Itu Mulai Berbuah Guys Karena Para Sahabat Tani Kita Akan Rame-rame Bersama-sama Menunggu Sawahnya Untuk Menjaga Serangan Dari Burung Pipit Nah Biasanya Itu Rame Di Sekitaran Sini Yaitu Kompak Menjaga Burung Pipit Supaya Hasil Pandainya Maksimal Seperti Itu Ini pada Semangat Pak RT Sebelah Sana Tadi Sekarang Ini Isi Lagi Datang Acil Ida Berserta Warganya Ini Tani Sangat Semangat Ini Khusus Petani Lokal Guys Asli Kalimantan Mantep Mas Bro Sambil Olahraga Bertani Nah Ini Jadi Satu Paket Guys Jadi Olahraga Bertani Sehat Jauh Dari Volusi Oke Video Sampai Disini Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 selamat menikmati